Halo Turtle Brazzers, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini, gue bakal merekomendasikan karakter-karakter yang wajib kalian build Untuk kebutuhan Simulator Universe Soalnya Simulator Universe ini adalah ladang farming buat para free-to-play Jadi kalian harus punya line-up yang benar-benar meta agar bisa cepat selesainnya guys Cepat juga kalian dapet reward-rewardnya guys Kita langsung saja ke videonya, let's go mamang Oke guys, kita bakal bahas dulu Simulator Universe yang ketiga Nah, untuk karakter yang paling murah dan meta ya guys ya Nah, ini udah pasti Natasya, Serpal, Danheng, dan si Trailblazer Physical Nah, ini udah bisa banget menyelesaikan Simulator Universe 3 difficulty manapun Asalkan jadi aja guys, terus si Ability 3 Udah mantap bang, kenapa masukin Danang bang? Iya si Danang ini soalnya hero gratis, kalo Susang kalian harus gacha guys Gak semua orang punya juga, kayak akun gue gak ada si Susang guys Jadi emang gak semua orang punya, kalian masukin si Danang aja juga oke guys Kita bahas untuk party yang kedua Untuk party yang kedua, kalo yang gue paling suka ya guys ya Udah pasti itu atasnya udah pasti Natasya Nah, kalo bisa kalian masukin si Tuan Yang guys Gue suka banget sama Tuan Yang Terus kalian masukin Susang Kalian masukin lagi satu Erudition atau satu Destruction Nah, gue pasti masukin Jingyuan guys Ini ajed banget guys Lawan si ini guys, si Gepard Gue bisa ngapa-ngapain pokoknya ini party ini guys Tapi mahal ya partinya ya Dua bintang lima, terus satu hero limited Nah, ini enak banget guys Terus kalian gak punya Jingyuan bang Gue punyanya Sili sama Silverwop Masih bisa guys Masukin aja Sili, Silverwop Nah, ini Tuan Yang Kalian bisa ganti sama si Trailblazer Physical Kalo kalian gak punya Nah, gini guys Ini juga masih Walk Terus kalian misalkan Ah, gue mah punya Bagabuil Trailblazer Physical bang Gue buildnya buat chill di bawah umur Nah, kalian bisa masukin si Clara guys Nah, ini guys Si Clara juga masih oke Nah, gue mah gabuil Natasya bang Gak-gak demen mommy Gue sukanya cowok ganteng Nah, kalian bisa masukin si Jepard guys Jepard ini juga masih oke lah Buat lawan si Jepardnya sendiri Tapi syaratnya ya Energy Generation Rate-nya harus tinggi guys Nah, gitu guys Untuk meta-meta karakter Simulator Uniper Nah, kalo kalian Heal-nya bisa diganti sama Bailu Ah, gue mah suka party bocil bang Nah, masukin Bailu sama si Clara guys Biar kalian bisa pake party Karakter-karakter di bawah umur guys Terus, untuk sisanya Kalian bisa pake Susang Dan misalkan Ah, gue mah suka karakter yang berbuntut bang Nah, bisa masukin si Tingyun juga Ini bisa guys Party kayak gini juga bisa lawan Gepard guys Dua bocil di bawah umur Dan dua onesan guys Nah, ini mantep juga Untuk lawan si Gepard guys Kita bakal lanjut ke Simulator Universe Yang keempat Nah, untuk Simulator Universe yang keempat ya guys ya Karakter-karakter yang metanya itu Kalo menurut gue udah pasti Danheng ya guys ya Danheng Astas Serpal Natasya Ini juga udah easy-peasy Lawan si Sparoke Sparobe Sparogue ya guys ya Mantap nih Pake party Free-to-play Nah, kalo kalian pengen variasi Pengen denger Nah, kalian bisa masukin Si Himeko guys Nah, ini juga mantep guys ya Kita masukin Himeko DPS utama Danheng Kalian tinggal masukin Healer Di Natasya Atau Bailu lah Bebas lah itu Kalo kalian punya Bailu Bocil di bawah umur Kalian juga boleh masukin Bailu guys Nah, itu untuk meta ya guys ya Nah, kalo kalian Misalkan Abang Gue mah Partinya pengen dari Karakter-karakter ini guys Nah, ini Masukin lah Gak usah bawa DPS pun Gak jadi masalah guys Yang penting buat Tingyun Jingyuan Terus Bocil Daun Eh, Bocil Daun Bocil Listrik Terus satu lagi Siapa nih? Nah, satu lagi Kalian masukin DPShan Harusnya guys Tapi kalo kalian gak usah Masukin DPShan Gak jadi masalah Kalian masukin Asta aja guys Nah, ini udah mantep banget Jingyuan yang bakal carry Nah, ini juga udah easy-peasy Lawan si Sparogue Ya guys ya Nah, mungkin itu aja guys Untuk di S4 Soalnya gak terlalu susah Kalian bisa pake karakter-karakter Yang ada di list ini Gue aja Udah pasti easy-peasy guys Kita langsung saja ke Daftar karakter yang ada Di Simulated Universe Kelima Nah, untuk daftar karakter Di Simulated Universe Yang kelima ya guys Ya, lawannya itu Si Mommy Cup Nah, ini ngeselin banget dia Bisa ngesilen Tapi gue kasih tau Untuk mengalahkan Mommy itu Udah pasti pake Cowok-cowok ganteng Atau pake Sugar Daddy guys Yang gue maksud adalah Si ini guys Karakter-karakter ini Ini udah pasti bisa banget Lawan si Kapka guys Ini udah pasti Kelepek-kelepek guys ya Si Mommy guys ya Udah dikasih Tuan Yang Slayer Blazer Si Raja Harem Dan Danang Si Ganteng GG Weprate Dan si Gepard Nah, ini udah aman Nah, kalau kalian gak punya Gepard nih Kalian masukin Mommy lagi Biasanya Mommy sama Mommy Gelut Pasti menang Mommy yang ini guys Mommy yang sudah beribu Ya guys ya Jadi Udah pasti kalian masukin Natasya Nah, ini party paling easy-peasy Kalau menurut gue Tapi kalau kalian gak ada Karakter lain Misalkan Tuan Yang Gak punya Bang Waduh Gue gak punya Tuan Yang Kalian masukin Asta aja Ini juga udah Udah bisa guys Lawan si Kapka Asalkan Bapnya ingat Pake Abundance Yang bisa nge-remove D-bub guys Nah, itu penting banget Buat lawan si Kapka Tapi kalau kalian buat si Tuan Yang Gak pake Abundance juga Gak masalah guys Sebenernya Kalian si Tuan Yang ini Bisa nge-de-bub balik guys Nah, itu guys ya Untuk Karakter Simulator Yang kelima Terus kalian bisa masukin Si Susang juga DPS-nya Kalau kamu si Danang Kalau mau pake Onesan Kalian bisa masukin Si Susang juga guys Nah, gitu aja guys Mungkin untuk di Simulator Kelima Oh, bisa juga guys Kalian bisa pake party Ini guys Gue saranin Pake party ini juga bisa nih Sambo ya guys ya Wan Yang Udah pasti satu lagi Mama Gepart Nah, ini udah pasti Si Kapka Kelepok-kelepok Udah pasti Baru run ke satu Udah meninggal guys Pake sebuah coba Mama Nah, tahan Ketis si Kapka guys ya Udah ini Pasti Pasti ini guys Pasti sukses Nah, kalau kalian Pengen bawa bocil daun Bocil daun Bocil batu Bicikal Kalian juga bisa Masukin si Clara Buat nanti Gantiin si Tuan Yang Terus kalian masukin Si ini guys Natasia Terus Kalian masukin Si Sambo Juga bisa ini Sambo Kalian masukin si Sampu Atau Sampo Ini juga bisa guys Buat lawan si Kapka Nah, healernya Kalau kalian gak mau mommy Bocil di bawah umur Nah, boleh nih Masukin si Baidu Bocil distrik Nah, itu guys Untuk meta Di Simulator Universe Yang kelima Oke guys Kita bakal bahas Karakter meta Di Simulator Universe 6 Yang bakal kalian Sering sepam Tiap hari Atau tiap minggunya Soalnya ini reward Yang paling worth it Untuk Kalau kalian mau Pump ke kredit Soalnya ini lebih gede Apalagi di pikul utuhnya Makin tinggi Udah pasti Karakter paling ggw Sele Sili Sulu Si Sele ini Mantep banget Untuk Simulator Universe 6 Si bronya Ketar ketir Pokoknya ada Sele Langsung Kabur Mudik Anjir Sekali ulti Langsung Ilang Pokoknya Terus kalian Masukin Astas Serpal Dan Natasya Udah Ini paling ECPC Kalau menurut gue Tapi Kalau kalian Gak punya Sili Kalian bisa Masukin Si Cingyuan Ini juga Masih Ejet Gak usah Buah CPS Gak jadi Masalah Yang penting Ability 3 Dan Babnya Bagus Terus Kalau kalian Pengen Dengar Nah Kalian Menabung Buat si Kapka Atau Buat Luoka Yang Gak Punya Healer Nah Paling Itu Aja Mungkin Party Yang Gue Rekomenasikan Untuk Is Universe Universe Nah Jadi Gitu Aja Untuk Videonya Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Next Time Bye Bye